Pemirsa NASA, tim Liputan NASA sekarang berada di areal Kebun Karet Tepatnya di Desa Tukorjo, Kecamatan Bui Madang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan Di samping kami sudah ada Ibu Yanti selaku pemilik kebun Dan kita akan langsung mewawancari beliau karena beliau sudah menggunakan produk-produk dari PT NASA Nah, Ibu Yanti sebelumnya silahkan perkenalkan diri dulu Ibu pada pemirsa di seluruh Nusantara Ibu Nama saya Ianti, alamat Bitang BK9, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan Nama alamat di sini? Desa Tukorjo, Kecamatan Bui Madang, Kabupaten Oku Timur Ibu ini luas lahan total yang Ibu kelola, ini jumlahnya untuk karet saja berapa hektare Ibu? 35 hektare Nah, sedangkan kebun karet yang kita liput saat ini di desa ini berapa hektare Ibu? 3 hektare Dari ke-35 hektare ini sudah menggunakan NASA semua? Semuanya, sudah pakai Yang sudah dihitung ini baru 3 hektarnya ya Ibu ya Nah, dari 3 hektare ini Ibu, tanaman karet yang di sini itu, ini jenisnya apa Ibu? PR PR? Ibu ya Sudah menggunakan produk NASA ya Ibu ya? Iya Dulu yang mengenalkan produk NASA ke Bu Yanti ini siapa Ibu? Kak Asnali Pak Asnali ya? Pakai produk NASA ini apa saja Ibu? Harmonik, terus pupuk organik cair multiguna Masa ya? Dalam penggunaan NASA sama harmonik ini Ibu, bisa dijelaskan caranya bagaimana Ibu? Kalau caranya untuk 1 batang ya, 2 genggam orea, 1 genggam TSP, setengah KCL Nah, 1 botol NASA, 1 botol harmonik, jampur dari 1, terus dikocok, diambil 2 tutup per batang, dikasih air 1,5 liter per batang Itu jadi 2 tutup dari campuran hormon sama NASA sudah Ibu ya? Iya, sudah Memberikannya itu berapa bulan sekali Bu? 2 bulan sekali Berarti kalau dari Ibu menggunakan pertama sampai sini ini, sudah berapa bulan ini Bu? Kira-kira 4 bulan 4 bulan, jadi sudah berapa kali pemberian NASA Bu? 2 kali 2 kali ya? Itu setiap pemberian juga memang dicampur makro? Iya Pupuk urea TSP, KCL itu juga diberikan? Bareng ya, selalu bareng Biasanya Ibu, kalau tidak pakai NASA, ini juga jumlah pupuk urea TSP, KCL juga sama Bu? Sama 2 genggam, 1 genggam, setengah genggam itu perbandingannya? Berarti tidak mempengaruhi penggunaan pupuk urea TSP, KCL dong? Tidak dong Pemakaian NASA ini Bu? Kira-kira 15 hari dari pemupukan Kelihatannya pertama kali dari apanya Bu? Pertama daunnya tuh bersemi Terus Untuk mengembalikan humus-humus yang udah Tanahnya udah keras Kalau di pupuk NASA kita jadi gembur lagi gitu loh Mas Bisa menambah kegemburan tanah Getahnya pertama Getahnya lebih banyak Bisa diceritakan Bu, tadinya seperti apa, sekarang seperti apa? Kalau kita pertama awal dari pojok ya, kita ngeras itu Mas Ya, kita pertama kali itu ngiris itu masih netes Kita kembali lagi ke pojok lagi, ini masih netes, kita sampai pulang masih netes Pojok sampe pojok, padahal lu kira-kira berapa meter Bu? Ini tiga hektar tuh berapa ya? Oh, dari pojok hektar sana sampe pojok hektar sana Ibu bula-balik masih netes ya? Nah, biasanya Bu? Ya, enggak Satu jaranya sudah mampet Yang awal tadi sudah mampet Satu jaranya dari pojok sana ke sana sudah mampet Jadi kan produksinya nambah Bu ya Ibu disini kan mengelola 35 hektar ya Dan yang Ibu hitung-hitung disini baru 3 hektarnya Nah, dari 3 hektar ini Bu Ibu, sebelumnya sudah pernah panen berapa kali Ibu? Ya, setengah tahun yang lalu Setengah tahun yang lalu, tiap bulan? Ya, setiap bulan Dulu, sebelum menggunakan nasa ini hanya mendapatkan berapa kintal kering? 5 kintal kering Nah, setelah selama menggunakan tambahan nasa ini bisa berapa kintal kering Bu? 9 kintal kering Nah, panennya berapa bulan sekali Ibu? Setiap bulan Setiap bulannya? Berarti sebulan sekali Ibu ya? Kalau netesnya kan tiap hari Darisnya tiap hari tapi dikumpulkannya ya Dihitungnya itu sebulan sekali, 25 hari 25 hari Baru dihitung, dikumpulkan, dihitung Jadi, karet kering Dari 5 kintal sebelum pakai nasa Dengan 9 kintal yang pakai nasa Sementara Ibu ada tanaman karet yang tidak pakai nasa enggak Bu? Enggak ada Kalau tetangga Ibu ada ya? Semuanya hampir Nah, tetangga biasanya yang sekitar sini dengan umur sama tanaman sama berapa kintal Bu? Biasanya Ya, 5 kintal itu Sama ya, rata-rata yang daerah sini 5 kintal ya? Berarti ada selisih Bu ya? Dari 5 kintal menjadi 9 kintal berarti selisihnya berapa kintal itu Bu? 4 kintal 4 kintal kering ya? 4 kintal karet kering Selama pengguna nasa atau sebelumnya Dari segi serangan nama penyakitnya? Enggak ada Dari dulu memang aman ya Bu ya? Enggak ada segi serangan nama penyakitnya? Tapi kalau kita salah pemupukan Kalau pemupukan biar getahnya jeres Ya Bang ya, ini jeres dan jeres Nah, terus biar jeres Kita penggunaan produk lain itu Kalau dikasih dioleskan biar getahnya cepat Itu lama-lama akan mati getah Enggak bisa letes lagi getahnya Terus badannya Apa? Badan pohon itu gede tapi enggak ada getahnya Itu tandanya pohonnya itu mati getah Itu kalau ada pake produk lainnya Kalau selama pake produk nasa ini Bu? Enggak sih, alhamdulillah Lancar-lancar aja Ketanya masih ada Walaupun musim bugur masih ada getahnya Biasanya kalau musim bugur itu enggak ada getah Mas Habis? Enggak ada produksi kalau musim bugur ya? Enggak ada, enggak bisa diproduksi lagi Ini masih ada getahnya Mas lihat Tapi kalau yang pake nasa ini Bu? Alhamdulillah masih ada getahnya Terus ya? Muncul terus Bu ya? Enggak, alhamdulillah Mas Bu Yanti, ini ibu kan sudah panen 4 bulan ya Bu ya 4 bulan Dan penggunaannya nasa ini baru 2 kali 2 kali pemberian nasa Bisa dihitung-hitung secara ekonomi enggak Bu? Enggak bisa Selama 4 bulan ini Panen sudah 4 bulan Kalau 1 bulan dapat 9 kintal Jadi jumlanya 36 kintal kering Sebelum kita pake nasa Dapet 5 kintal Kali 4 bulan Jadi dapet 20 kintal Dari selisihnya berarti ada selisih berapa itu Bu? 16 kintal Nah kalau 16 kintal kemudian diuangkan Bu Itu dijual Berarti ibu dapat pendapatan 16 kintal kali berapa rupiah per kilo Bu? 6,5 6,5 Berarti kalikan 16 kintal Bu ya? Berapa jadinya itu total tambahan keuntungan ibu? 10,5 juta Dipotong harmonik beli pupuk harmonik sama pupuk nasa kira-kira 2,250 juta Jadi keuntungan kami bersih 8 juta lebih sedikit Terus ibu ini kan ibu sudah merasakan manfaat penggunaan nasa ini ibu ya? Ibu saya sebagai petani Pake produk saya itu bagus Menambah produksinya Tambah hasil tanah banyak Terus keuntungannya makin meningkat Sehingga saya harapkan petani-petani yang lain ikuti gejak saya Terima kasih ibu ya Atas bincang-bincangnya Semoga tambah berhasil nanti Demikian pemirsa nasa Liputan reporter Joni dan kameramen Agus Hakim Melaporkan dari Desa Tukorejo, Kecamatan Bayi Madang Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan Terima kasih Salam nasa Terima kasih